Dugaan pengalihayaan yang dilakukan seorang oknum anggota kepolisian kepada kekasihnya viral di media sosial. Insiden ini dilakukan oknum polisi berinisial MF di sebuah hotel di kota Bandung, Ciawarat pada minggu 5 Maret 2023. Selesai kasus ini viral, korban ST memberikan klarifikasi. Melalui akun Instagramnya, ST mengaku kondisinya saat ini sudah membaik. Ternyata MF merupakan mantan kekasihnya. Ia lantas mengungkap kronologi pengalihayaan yang dilakukan mantan kekasihnya itu. Saat itu, ST mengaku diajak MF pergi berdua untuk membicarakan suatu hal. Namun saat berada di kamar hotel, kekasih sang polisi memanggil lewat video call. MF lantas diduga memanas-manasi korban sehingga ST merasa tertekan. Menurut kabar, sang pelaku mengancam akan mengakhiri hidup jika ST tak melukai dirinya sendiri. Lihat kondisi ST, MF bukannya menolong tetapi malah melakukan pengalihayaan. Sementara ke Polres Sukabumi Kota, AKBP Zainal Abidin menyebut saat dikonfirmasi ia membenarkan insiden itu. MF diketai berdinas di Polres Sukabumi Kota, tepatnya bagian Satuan Reserse Narkoba. Lantaran kolokasi pengalihayaan bukan di wilayahnya, saat ini Zainal telah menyerahkan kasus ini agar diusun oleh Kabit Propampolda Jabar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!